Assalamualaikum wr. wb Halo teman-teman Selamat bergabung kembali Dengan Lisvika channel Di video kali ini kami akan kembali Berbagi updatean informasi Pencairan BPNT Dan BLT mitigasi pangan 600.000 rupiah BPNT tahap 2 Dan BLT mitigasi pangan 600.000 rupiah cair Bersamaan lewat KKS Cek fakta pencairannya Dan teman-teman Dan penerima bantuan sosial cek juga 7 daftar bantuan sosial tunai Yang akan dicairkan besok 21 Februari Tahun 2024 Dan benarkah Bahwasannya pencairan BPNT tahap kedua Dan BLT mitigasi Pangan 600.000 rupiah Akan disalurkan Bersamaan Melalui rekening KKS Bagi teman-teman penerima Bantuan sosial BLT mitigasi pangan Dan BPNT Pencairan tahap kedua Simak video ini sampai selesai Jangan di skip Agar tidak ada informasi Yang dilewatkan Dan teman-teman Tidak gagal paham Terhadap informasi Yang akan kami berikan Dan bagi teman-teman Yang baru bergabung Dan menemukan channel kami Mohon bantuan Untuk men-subscribe Dan nyalakan lonceng Notifikasinya Agar teman-teman Tidak ketinggalan Update-an informasi Terbaru dari kami Seperti pencairan Bantuan sosial tunai Dan bantuan tambahan Dari pemerintah Yang akan disalurkan Melalui Bank Himbara Dan PT POS Indonesia Besok 21 Februari Tahun 2024 Untuk teman-teman Penerima bantuan Sosial tunai Dari pemerintah Update-an untuk Pencairan bantuan BLT Mitigasi pangan 600 ribu rupiah Dan bantuan BPNT Kami update-an Kepada teman-teman Untuk pencairan BPNT saat ini Masih berlangsung Untuk pencairan BPNT 200 ribu rupiah Untuk periode Pencairan Di bulan Januari Namun pencairannya Masih berlangsung Di bulan Februari Tahun 2024 Ini Dan update-an juga Untuk pencairan BLT Mitigasi pangan 600 ribu rupiah Ini sudah berlangsung Pencairannya Di PT POS Indonesia Bagi teman-teman Yang cair bantuan BLT Mitigasi pangan Lewat PT POS Indonesia Itu teman-teman Akan mendapatkan Undangan pencairan Dan silahkan teman-teman Mencairkan lewat PT POS Sesuai dengan Jadwal yang telah Diagendakan oleh PT POS Indonesia Dan di video kali ini Kita akan update-an Informasi yang Beredar di media Facebook Terkait dengan Pencairan BPNT Tahap Kedua Artinya Pencairan Di bulan Februari Dan BLT Mitigasi pangan 600 ribu rupiah Lewat Rekening KKS Benarkah Akan Dicairkan Bersamaan Nah Bagi teman-teman Penerima Bantuan BPNT Tahap Kedua Dan Bantuan BLT Mitigasi Pangan 600 ribu rupiah Pada saat ini Untuk pencairan Bantuan BPNT Masih Dilangsungkan Untuk pencairan Bantuan BPNT Tahap Pertama Jadi Belum ada Info Untuk pencairan Bantuan BPNT Tahap Kedua Karena BPNT Tahap Kedua Ini Pasti Akan Dicairkan Jika BPNT Tahap Pertama Sudah Selesai Pencairannya Dan Untuk pencairan Bantuan BLT Mitigasi Pangan Lewat Kartu KKS Ini Memang Belum Ada Pencairan Hingga Hari Ini Bisa Saja Nanti Untuk Pencairan Bantuan BPNT Tahap Kedua Untuk Periode Pencairan Bulan Februari Ini Bisa Saja Berbarengan Dengan Pencairan BLT Mitigasi Pangan 600 Rupiah Namun Kabar Ini Belum Bisa Kita Pastikan Karena Memang Belum Ada Info Resminya Dari Kementerian Sosial Jadi Kita Juga Tidak Bisa Menyalahkan Para KPM Yang Sudah Memberikan Postingan Di Media Facebook Terkait Dengan Info Bahwa BPNT Tahap Kedua Dan BLT Mitigasi Pangan Ini Akan Dicairkan Bersamaan Bisa Saja Nanti Memang Cairnya Bersamaan Lewat Rekening KKS Teman Teman Penerima Bantuan Sosial Jadi BPNT Tahap Dua Dan BLT Mitigasi Pangan Rp600.000 Nah Bagi Teman Teman Yang Masih Menantikan Pencairan Bantuan Sosial Ada Perlunya Juga Teman Teman Untuk Mengetahui Daftar Bantuan Sosial Yang Akan Dicairkan Besok 21 Februari Tahun 2024 Setidaknya Ada 7 Bantuan Sosial Yang Akan Dicairkan Besok Bagi Teman Teman Penerima Bantuan Sosial Ini dia 7 Daftar Bantuan Yang Akan Dicairkan Besok Yang Pertama Ini Adalah Untuk Pencairan Bantuan PKH Dan BPNT Tentunya Tahap Pertama Salurnya Melalui Bank Himbara Dan PT POS Indonesia Yang Kedua Ini Adalah Untuk Bantuan Program Indonesia Pintar Terkhusus Dicairkan Bagi Teman Teman Yang Sudah Mendapatkan Notifikasi Pencairan Untuk Segera Mencairkan Bantuan Program Indonesia Pintar Ini Dari Jenjang SD SMP SMA Kemudian Ada Bantuan Permakanan Yang Dibarikan Kepada Lansia Tunggal Dan Disabilitas Tunggal Tanpa Keluarga Ini Juga Akan Mendapatkan Bantuan Besok Kemudian Ada Bantuan Stunting Berupa Daging Ayam Dan Telur Yang Akan Teman Terima Jika Teman Terman Terdaftar Kemudian Bantuan Yang Terakhir Yang Paling Banyak Sipangan Rp600.000 Ini Juga Akan Berlanjut Pencairannya Besok Melalui Kantor POS Bagi Teman Teman Yang Sudah Mendapatkan Undangan Hari Ini Dari PT POS Indonesia Dan Jadwal Pencairannya Besok Silahkan Teman Teman Datang Sesuai Dengan Jadwal Yang Telah Ditetapkan Oleh PT POS Indonesia Agar Tidak Terjadi Penumpukan Di Kantor POS Jadi Bagi Teman Teman Penerima Bantuan Sosial Tunai Dari Pemerintah Itu Dia Update Informasi Kita Di Malam Hari Ini Seputar Pencairan Bantuan BPNT Tahap Kedua Dan BLT Mitigasi Pangan Yang Dicairkan Bersamaan Dan Daftar Bantuan Sosial Yang Akan Cair Besok Semoga Teman Teman Penerima Bantuan Sosial Tunai Semoga Bantuannya Segera Cair Dan Teman Teman Bisa Mempergunakan Uangnya Dengan Bijak Tentunya Untuk Kebutuhan Teman Teman Semua Dan Semoga Informasi Yang Kami Berikan Bermanfaat Jangan Lupa Share Video Ini Di Akun Media Sosial Teman Teman Agar Banyak Memang Tahui Informasi Seputar Pencairan Bantuan Sosial Yang Akan Disalurkan Oleh Pemerintah Besok Hingga Akhir Tahun Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh